Shalom Bapak Ibu Sedara Selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan atas segala pertolongan Tuhan Di dalam sepanjang kehidupan kita Sehingga kita sudah ada di bulan 6 Hari Jumat Tuhan pelihara kita semua Kita akan masuk dalam ibadah doa bersama Dan ikan pujian bersamamu Bapak Terima kasih telah menonton Tak pernah ku biarkan ku sendir Kepuatan di jiwaku Adalah bersamamu Adalah bersamamu Tak pernah ku darukan kasihmu Bersama bersamamu Bapak Terima kasih telah menonton 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 Di tengah-tengah ibadah doa saat malam hari ini. Ibadah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba, urapi kami semua jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Karena firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Firman-Mu yang sanggup menolong kami, firman-Mu yang sanggup menguatkan kami, Firman-Mu yang sanggup menopang setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Masmur 121. Masmur 121 ayat 1 sampai ayat yang kedilakan. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Dua, tiga, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tema kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Tuhan adalah penolongku. Semua manusia membutuhkan pertolongan di dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya pemasmur dalam masmur 121 katakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Apakah dari gunung sebelah utara? Apakah dari gunung sebelah selatan? Apakah dari gunung sebelah barat? Atau dari gunung sebelah timur? Aku tidak tahu. Aku hanya melayangkan mataku untuk melihat pertolongan itu. Tetapi aku tidak melihatnya dan tidak mengetahuinya. Kini aku sadar bahwa Tuhan adalah penolongku. Tuhanlah yang telah menjadikan langit bumi lautan dan segala isinya. Tuhan juga lah yang telah menciptakan manusia. Tuhan juga yang akan menjaga dan menolong semua ciptaannya. Termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Pasti akan ditolong Tuhan dalam semua kebutuhan kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang setia berdoa di dalam perjalanan kehidupannya. Nyatakan si Tuhan, nyatakuasa Tuhan, nyatamujisat Tuhan dalam hidupnya. Dalam Masmur 121 ini, bagaimana pemasmur menyaksikan bahwa Tuhan adalah penolongku. Yang pertama, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah dalam arti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kekhawatiran. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam ketakutan sampai kaki kita goyah. Kaki kita gemetar karena ketakutan. Kita pasti ditolong oleh Tuhan kita dalam menghadapi ketakutan, dalam menghadapi kekhawatiran hidup. Yang kedua, Tuhan penjaga kita tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi sulit yang kita alami saat ini, kita bersyukur karena kita punya pengharapan yang pasti ke dalam tangan puasa Tuhan. Kalau dari bulan Januari sampai pada bulan enam ini, kita dapat melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib. Oleh sebab itu dikatakan pemasmur Tuhan penjaga kita tidak terlelap dan tidak tertidur. Dalam arti bahwa Tuhan adalah setia menjaga kita siang dan malam dari semua masalah. Tuhan menjaga kita dari semua tantangan, dari semua cobaan. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6 dikatakan, Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kebenaran dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6 sangat menguatkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita tetap berpegang pada janji Tuhan, Bahwa Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi tantangan hidup. Itu juga menjadi harapan kita semua, Bahwa kita semua ini meyakini janji Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak terlelap menjaga kita. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan tidak tertidur siang malam menjaga kita sebagai anak-anaknya. Bagian yang ketiga dari Kebenaran Firman Tuhan saat malam hari ini. Tuhan penjagamu. Tuhan lanaunganmu di sebelah kananmu. Dan di sebelah kirimu. Di belakangmu dan di depanmu bahkan tangannya diletakkan di atas kepalamu. Sehingga matahari dan bulan tidak akan menyakiti engkau pada waktu malam dan pada waktu siang. Tuhan penjaga kita. Tuhan naungan kita. Sehingga pemasmur menyaksikan kebenaran ini dalam masmur 139 ayat 1-5 bahwa Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Puji Tuhan Bapak Ibu Sudara. Bahwa tangan Tuhan ditaruh di atas setiap kehidupan kita. Dari kebenaran ini Bapak Ibu Sudara kita mengetahui bahwa Tuhan penjaga kita. Dan Tuhanlah menaungi kita atau melindungi kita siang malam dari berbagai tantangan hidup. Kita terkurung dalam lindungan Tuhan. Baik kita berdiri, berjalan, duduk. Tidur dari belakang, dari depan, dari kepala kita. Dari pikiran kita, dari perasaan kita. Tetap terjamin dari lindungan dan naungan Tuhan yang memelihara kehidupan kita semua. Bagian yang keempat dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bapak Ibu Sudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita alami saat ini. Percayalah bahwa Tuhan menjaga setiap langkah kehidupan kita. Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan. Tuhan juga akan menjaga nyawa kita. Maka sempurnalah sudah pemeliharaan Tuhan atau pertolongan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak ketebusannya. Karena itu pemasmur katakan dalam ayat yang kedelapan bahwa Tuhan akan menjaga kita waktu kita keluar dari rumah kita. Dan Tuhan juga akan menjaga kita waktu kita masuk kembali ke dalam rumah kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu pemasmur katakan di dalam masmur seratus bahwa Satu, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Dan dalam arti seluruh manusia, semua orang yang merasakan pertolongan Tuhan di seluruh bumi, bersoraklah kepada Tuhan. Yang kedua, beribadalah kepada Tuhan dengan suka cita, hai semua orang yang merasakan pertolongan Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, pujilah namanya, muliakanlah dia. Dan yang ketiga, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorak. Hai semua orang yang telah ditolong oleh Tuhan, pencipta langit bumi, ketahuilah Tuhan itu baik, kasih setianya tetap selama-lamanya. Puji Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak, Ibu, Sudara, bahwa kita harus ketahui bahwa Tuhanlah Allah kita. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat kawanan domba gembalaannya. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Datanglah kepadanya, minta pertolongan, minta berkat kehidupan. Ia siap menjawab doa kita, ia siap menolong kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita saat malam hari ini. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita bersama. Bapak, Ibu, Sudara yang ada di rumah dalam segala pergumulan. Seorang Bapak atau seorang Ibu yang akan memimpin doa dan akan menutup doa. Kita percaya bahwa Tuhan menjawab setiap pokok-pokok doa kita bersama pada malam hari ini. Semua pokok doa ada di UWA, Jemaat Tamahlan Raya. Kita akan menanyikan, sebelum kita masuk dalam doa, kita akan menanyikan tujian. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib, terukir di dalam hidupku. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib, terukir di dalam hidupku. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib, terukir di dalam hidupku. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib, terukir di dalam hidupku. Ku berserah di dalam kebuatanmu Ku percaya Ku percaya Ku percaya janjimu ajaib Terukir di dalam hidupku Ku berserah di dalam kebuatanmu Ku percaya Kami sangat bersyukur ya Tuhan Atas kebenaran firmanmu Yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Bahwa Tuhan adalah penolong kami Kami tidak akan khawatir Tuhan Kami tidak akan takut menjalani kehidupan ini Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan tidak akan membiarkan kami Tangan Tuhan diletakkan di atas setiap kehidupan kami Tuhan akan menjaga keluar masuk kami Tuhan akan menjaga kami dari segala kecelakaan Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah anugerakan dalam hidup kami Sebelum kami masuk dalam pokok doa kami bersama malam hari ini Bapak ampuni segala salah dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas kebenaran firman Tuhan Alleluia, Amin